Halo guys, saya sedang berada di rehabilitasi Darul Ihsan guys, habis gue Halo Halo ini gak harus direalipin atas Ini tempatnya guys, nah ini di atas Ini habis gue guys, tadi ngobrol Disana deh, ini masjidnya guys Ini masjidnya Disini masjidnya, disini tempat sholatnya, ibadahnya Ini guys, kita berkunjung ke tempat rehabilitasi ODGJ guys Ini tempatnya di Suka Daerah apa nih, ini tempat jemurannya guys Tempat jemurannya, ini tempat tinggalnya atau tempat mainnya Oh ternyata ada ini juga guys, ada apa ini, beruk Kenalin nih Bu, ini Om Anep nih, kenalin Siapa namanya, kenalin Siapa namanya? Musalam Regi Dari mana? Dari Komplek Bekasi Komplek Angkaran Laut Sudah kapan disini? Dari 8 tahun pak Oh 8 tahun? Belum pulang-pulang? Belum Kenapa? Besok insya Allah mau dijemput Mau dijemput Oh sama om ya Disini udah 8 tahun Enak gak disini? Enak Menunya enak pak Oh makan ya Disini itu apa aja? Ngaji Oh ngaji Ngaji apa? Sholat Makan, tidur Oh gitu Berarti enak ya? Enak Seneng berarti Seneng Udah 8 tahun Sembuh ya Sembuh ya Sembuh Enggak Pulang sama om rong pakai apa? Motor apa? Mobil bangun rong Mobil merci Enggak Merci Kenapa disini sampai disini kenapa? Oh nerkoba Oh nerkoba Iya nerkoba Jadi dibawa kemari Biar sembuh gitu Oh nerkoba Om bilang Ditangsi kaya pak Haji gitu Kali kan Nah gitu Gitu pak Ape tahun-tahun Biar sembuh saya Sehat gitu kan Bisa Ambil ya pak Makasih Iya Ini sehari-hari disini aja? Iya Tiduran gitu ya? Ngaji Disini Sholat Makan Enak ya? Hmm Ini kacamata Banyak-banyak Bang aneh Bang aneh Bang aneh Nya aneh Nah deketan Oh iya Makasih bang gondrong Oh bang gondrong ya Namanya bang gondrong ya Kalau itu siapa? Teman juga? Bapak juga ya? Eh pak Puntan pak Di mana pak? Di Kuningan Oh Kuningan Terus selam ini dia pak? Setahun Oh setahun Kuningan paling mana? Kuningan selatan Selatan Oh kenapa Ditinggal disini? Habisnya Kabupaten Ambuli Kerawak Habisnya Habisnya Dicanak Kurai Kadian Putra Nabibi Oh PHK ya Terus habisnya Diriankan Hmm Diriankan Nah Terus habisnya Ngurway gitu Oh Ngurway Jadi Jadi Dikadilkan ke keluarga gitu Ngurway Oh Kurai Putra Nabibi Oh Terus pada saat tahun Betah nih dia pak Kirang betah Yang wehnya Ini dia naman Pak Kegiatan teh sehari-hari teh Oh Sok nyuci Nyuci Nusadayana Nusadayana Oh gitu Bersih gitu Rawasnya Segarnya Jadi Biasa Damel sih Biasa Damel tadi nanya Di Di Dimal Oh Alat bangunan Oh Ada Ya Lagi Lagi sepeda Di mana ya pak Ya mah di Tasik Di Tasik Di Cipedes Deket Dia dari sini ke bawah Ya Anep Pauji Pauji Kalau bapak mah Santai Terangat Besok Penyawat Depresi Itu Bapak mah Oh Oh Gitu Padahal Isratelah Berarti Mungun Pak Hiter Anak 10 tahun Tenggali 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 Oh 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 Nyesal Nama Keluarga Di Deningan Di Dharma Dharma Terangkan Mungun Waduk Dharma Itu Oh Cipasun Oh Cipasun Cipasun Membuat Mungun Asisian Terus Terus Mohon Itu Wilujeng Tupanya Anjabat Ngobrol Diasa Numpah Sikmuna Mungun Santai Numpah Numpah Berapa Orang Disini Kalau Disini Itu Ada Di Tampung Sekitar 278 200 700 800 Lebih Dari Dua Lokasi Lokasi Yang depan Disana Ya Kayak Pesantren Nah Disini Termasuk Perawatan Perawatan Yang Memang Kondisinya Ada Orang Tua Artinya Memang Dicitikan Ada Sebagian Dari Jalan Kondisi Yang Terjadi Memang Semua Pasien Baik Perempuan Atau Laki-laki Masih Disini Barba Mereka Itu Bermalas Berarti Metodenya Itu Apa Lebih Ke Dia Mengaji Tiap Laki-laki Ada Yasin Kalau Mereka Semaku Kemudian Ada Wakiah Yang Ujang Kalau Mereka Juga Setiap Pagi Wajib Olahraga Olahraga Kemudian Mereka Juga Diberikan Ada Mandi Khusus Setiap Datang Kesini Kemudian Ada Pijat Refleksi Mereka Urat Sarap Seperti Supaya Tidak Tegang Peredaran Jalan Supaya Jalan Pasien Pasien Yang Disini Kalau Memang Terpokominasi Oleh Narkoba Terpokominasi Bisa Sembuh Ada Insiden Guys Insiden Terus Kesini Itu Biasa Bisa Menitipkan Semua Orang Kemakan Jadi Semua Orang Bisa Menitipkan Itu Yang Sudah Berat Atau Gimana Kategori Kategori Disitu Kan Dari Mulai Di Sisi Narkoba Yang Kemarin Dianu Sudah Termasuk Autis Kemarin Yang Baru Itu Ya Jelaskan Kamu Sering Makan Autis Ganja Sabun Gimana Itu Bisa Sembuh Sebetulnya Kalau Untuk Sembuh Kurang 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 Karena Autis Itu Kelebihan Jadi Emang Bawaan Dari Laki Cuma Dia Bisa Di Bawaan Dari Laki Cuma Dia Bisa Di Biar Daya Makan Atau Apakan Kalau Daya Untuk Yang Kita Nama Dari Pasuman Itu Asi Dari Pak Haji Mungkin Itu Sedekah Pak Haji Sendiri Ya Itu Program Lidah Karena Untuk Mengurangi Sekarang Ternyata Masih Banyak Di Daerah Kebupaten Yang Yang Masih Dipasung Dikerang Makanya Pak Haji Tergugah Hatinya Dia Bermiat Ingin Mengurangi Atau Bahkan Menghilangkan Sampai Sampai Bersih Bermat Tantasik Ini Kalau Dibayanya Itu Fahdi Yang Berakuan Sebenarnya Kalau Untuk Yang Lain Ya Seperti Yang Menitip Tantasik 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 Tidak Ambil Target Kalau Ada Yang Ngasih Boleh Aja Tapi Tidak Ditentuin Misalkan Berapa Tidak Seperti Ngobrol Tadi Normal Nomor Biasa 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 Kalau Yang Baru Kesini Tidak Kelihatan Yang Fasien Gimana Pengalamannya Ada yang Sampai Misalnya Pas Kesini Ngamuk Pernah Gimana Caranya Berarti Terima Dengan Kelasi Mudah Mudah Dari Pengalaman Itu Menjadi Wasilah Untuk Kesempatan Pernah 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 Saya Lagi Reflexi Terlaku Tendang Oke Itu Resiko Kami Oke Itu Resiko Saya Berarti Ada yang Unik Unik Nggak Misalnya Perlakunya Selain Kekerasan Ada Gimana Itu Sini Ya Gitu Kadang Ada Satu Pernah Ya Itu Pernah Coba Waktu Tadarus Tapi Begitu Dia Buka Quran Bukan Adi Normal Oh Gitu Normal Begitu Dia Lagi Mengaji Buka Quran Dia Normal Tapi Berarti Itu Harus Baca Quran Terus Itu Makanya Disini Perlindungan Jadi Ada Sipa Obat Disitulah Kebahasaan Allah Di dunia Terus Sipa Makanya Disini Kita Diarah Ke Situ Pengajian Terus Berarti Lebih Ke Metode Agama Ya Tidak Jangan Terima kasih